Setelah proses panjang, keeper Martin Paes akhirnya kini sah membela timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh ketum PSSI, Erik Thohir. Kabar baik bagi persepak bolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Martin Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim. Nasional Indonesia, tulis Erik Thohir di media sosial pribadinya. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Martin akan memperkuat tim nasional. Terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, sambungnya. Untuk diketahui, Martin Paes sebenarnya sudah disumpah jadi warga negara Indonesia, WNI, pada 30 April kemarin. Akan tetapi, pemain berusia 26 tahun itu belum bisa membela tim nas Indonesia. Sebabnya, Paes pernah-pernah membela tim nas Belanda kategori kelompok usia kala sudah menginjak 22 tahun. Sementara FIFA punya aturan, bahwa pemain tidak bisa memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi. Paes sendiri pernah menjadi bagian tim Belanda kelompok usia. Mulai dari Belanda U19, U20, dan U21, adalah tim-tim yang pernah diperkuatnya dalam rentang waktu 2016-2020. PSSI selanjutnya ambil langkah dengan memperjuangkan Martin Paes di pengadilan arbitra seolahraga, CAS. Sidangnya digelar pada 15 Agustus kemarin. Akhirnya, seperti diumumkan Erik Thohir, Paes kini bisa memperkuat tim nas Indonesia. Diakini, keeper FC Dallas itu bisa bermain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai September nanti. Mauro Sijustra akui sudah kirim semua berkas ke PSSI. Alhasil, pemain keturunan Indonesia itu tinggal terbang ke tanah air untuk merampungkan proses naturalisasinya. Kabar proses naturalisasi Mauro Sijustra ini terungkap di channel YouTube Yusa Nugraha. Dalam sebuah video, Yusa Nugraha menjelaskan bahwa dirinya menghubungi Mauro Sijustra untuk menanyakan lebih jauh soal rumor dirinya bakal dinaturalisasi untuk membela tim nas Indonesia. Mauro Sijustra pun memberi kabar baik bahwa dirinya mengaku sudah mengirim berkas yang diperlukan untuk menjalani proses naturalisasi. Kini, striker berusia 19 tahun itu tengah menunggu kabar kapan dirinya bisa terbang ke Indonesia untuk merampungkan proses naturalisasi itu. Aku tanya gimana prosesnya, proses buat tim nas Indonesia, atau masih belum? Dia kemarin jawabnya seperti ini, sekarang masih tunggu kapan bisa ke Indonesia, jadi aku berharap secepatnya, ujar pemilik channel YouTube Yusa Nugraha di akun resminya soal wawancaranya dengan Mauro Sijustra, dikutip Sabtu, 17 Agustus 2024. Begitupun, pula Romeni tidak bisa berhenti mencetak gol. Untuk kedua kalinya secara beruntun, penyerang keturunan Indonesia itu mencatatkan namanya di papan skor buat FC Utrecht. Ketika FC Utrecht menantang tuan rumah SC HerenVN dalam pekan kedua Eredivisi 2024-2025 di AB Lensra Stadion, HerenVN, pada Sabtu, 17 Agustus 2024, malam WIB, ular Romeni membobol gawang lawan pada Menit ketiga Menerima umpan pasten Aronson yang bermula dari sepak pojok dan berujung kemelut di kotak penalti SC HerenVN, ular Romeni tinggal menyontek bola matang. Namun, SC HerenVN mampu membalas lewat Jacob Trensko pada menit ke-82 sehingga gol ular Romeni gagal berbuah kemenangan untuk FC Utrecht. Sang pemain berpotensi dinaturalisasi oleh PSSI di masa depan. Kini sinyal ular Romeni bakal dinaturalisasi semakin kuat setelah akun Instagramnya di-follow ketua umum PSSI, Erik Thohir. Hal itu terlihat dari akun Instagram Erik Thohir pada Rabu, 14 Agustus 2024. Terlihat Erik Thohir mengikuti penyerang FC Utrecht tersebut. Ular Romeni juga sudah mengikuti balik Erik Thohir. Mauro si justra akui sudah kirim semua berkas ke PSSI. Alhasil, pemain keturunan Indonesia itu tinggal terbang ke tanah air untuk merampungkan proses naturalisasinya. Kabar proses naturalisasi Mauro si justra ini terungkap di channel Youtube Yusa Nugraha. Dalam sebuah video, Yusa Nugraha menjelaskan bahwa dirinya menghubungi Mauro si justra untuk menanyakan lebih jauh soal rumor dirinya bakal dinaturalisasi untuk membela tim Nas Indonesia. Mauro si justra pun memberi kabar baik bahwa dirinya mengaku sudah mengirim berkas yang diperlukan untuk menjalani proses naturalisasi. Kini, striker berusia 19 tahun itu tengah menunggu kabar kapan dirinya bisa terbang ke Indonesia untuk merampungkan proses naturalisasi itu. Aku tanya gimana prosesnya, proses buat tim Nas Indonesia, atau masih belum? Dia kemarin jawabnya seperti ini, sekarang masih tunggu kapan bisa ke Indonesia, jadi aku berharap secepatnya, ujar pemilik channel Youtube Yusa Nugraha. Terus aku reply dia kan, aku bilang, kamu sudah proses semua berkas-berkas bro? Aku juga berharap bisa cepat, lanjut Yusa Nugraha. Dia, Mauro si justra, jawab, aku sudah kirim semua berkas, jadi aku sekarang tinggal tunggu saja. Jelas Yusa Nugraha dalam video yang diunggahnya di Youtube dengan judul, The Unroads, Breaking. Ini dia yang tajam. Nama Mauro si justra memang ramai di sorot belakangan ini menyusul munculnya rumor bahwa dirinya akan membela tim Nas Indonesia. Diketahui, Mauro si justra sendiri bermain di posisi striker. Alhasil, kehadirannya bisa jadi solusi untuk mengatasi masalah lini depan tim Nas Indonesia yang masih kurang tajam saat ini. Mauro si justra sendiri kini membela klub Belanda, yakni FC Vollendam. Sebelumnya, dia membela NEC Nijmegen U21 pada musim lalu. Statistik striker muda itu pun mentereng. Mauro si justra bisa mencetak 9 gol dan 19 pertandingan bersama NEC Nijmegen U21 di sepanjang musim 2023 hingga 2024. Mauro si justra mendapat darah Indonesia dari neneknya. Diketahui, nenek Mauro si justra berasal dari Bandung sehingga dirinya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Kini, menarik menantikan kelanjutan kabar naturalisasi Mauro si justra. Akankah dia bisa segera resmi dinaturalisasi untuk membela skuad Garuda? Mauro si justra disebut-sebut sebagai pemain keturunan yang akan dinaturalisasi Indonesia. Ia bisa menjadi opsi untuk mengisi posisi striker Garuda. Berikut profilnya. Mauro si justra lahir di Belanda pada 9 November 2004. Postu pemain berusia 19 tahun itu lumayan tinggi yakni 1,88 meter yang terbilang ideal buat menjadi ujung tombak timnas Indonesia. Di laman transfer mart, Mauro mengawali karirnya di dunia sepak bola dengan bergabung ke klub lokal Belanda yakni As Alkmaar. Kemudian ia hijrah ke Akademi AFC Amsterdam. Di AFC Amsterdam, Mauro si justra tampil di berbagai kelompok umur seperti U-17 dan U-18. Penampilannya mulai disorot kala memperkuat AFC Amsterdam U-18 pada musim 2021 hingga 2022, di mana ia sukses mengemas 18 gol dan 11 asis. Ia juga tampil tajam saat ditempatkan di posisi gelandang serang. Di posisi itu ia membukukan 12 gol dan 5 asis dari 9 laga yang dilakoninya. Kemudian pada awal musim 2022 hingga 2023, Mauro memutuskan untuk pindah ke NEC U-21. Berbeda dengan musim sebelumnya bersama AFC Amsterdam, ia tidak mendapatkan menit bermain yang banyak. Mauro hanya diberikan kesempatan main di 7 laga. Dari 7 laganya di semua kompetisi, ia mengemas 3 gol. Ia cuma sekali main penuh selama 90 menit di 2 laga divisi 2 musim Gugur U-21 kontra Den Bosch U-21 dan Vitesse. Mauro tampil gemilang di laga melawan VVV Venlo U-21 dengan mencetak hat-trick alias untuk membantu kemenangan timnya. Terkini, ia menyatakan berminat membela Indonesia dalam sebuah wawancara. Mauro Zijustra mengatakan bahwa dirinya dikontak oleh PSSI. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Mauro menjelaskan bahwa proses ini membutuhkan waktu. Saya sudah dihubungi oleh PSSI, tapi saat ini belum ada kesepakatan. Saya butuh waktu untuk benar-benar mengabarkan hal ini, kata Mauro Zijustra kepada kumparan, Sabtu, 6 Juli 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong memastikan tak akan memanggil Elkan Bagot dan winger Persebaya Surabaya. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kepastian itu disampaikan langsung Shin Taeyong saat menonton langsung laga malut United kontra Persebaya di Stadion Madia GBK, Jumat, 16 Agustus 2024, sore waktu Indonesia Barat. Shin Taeyong menyebut tak akan memanggil winger Persebaya, Malik Risaldi ke Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa tak akan memanggil Malik Risaldi dengan alasan sang pemain sedang mengalami cedera. Diketahui, pemain berusia 27 tahun itu mengalami cedera robek pada bagian betisnya sehingga membuat juru taktik skuad Garuda mengurungkan niat untuk memanggil sang pemain. Kali ini, Malik Risaldi tak akan dipilih, tetapi memang sesuai rencana dipilih, ujar Shin Taeyong di Stadion Madia, Jumat, 16 Agustus 2024. Tetapi ada cedera robek di bagian betis, sekarang latihan dia tidak bisa, tambahnya. Malik Risaldi memang sudah dipercaya Shin Taeyong untuk mengemban Garuda di dada sejak laga uji coba menghadapi Tanzania pada Juni lalu. Kebersamaan dirinya bersama Timnas Indonesia terus berlanjut hingga matchday pamungkas putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Irak dan Filipina. Di sisi lain, Shin Taeyong juga memastikan bila tak akan memanggil Elkan Bagot ke Timnas Indonesia pada pertandingan September mendatang. Pelatih berusia 53 tahun itu tidak membeberkan secara jelas alasan tidak memanggil pemain Blackpool FC tersebut. Dirinya hanya memberi respon dengan menggelengkan kepalanya saat ditanya Elkan Bagot perihal pemanggilannya. Tidak ada, rencana memanggil Elkan Bagot, pungkas Shin Taeyong yang diikuti dengan gerakan menggelengkan kepalanya. Timnas Indonesia diagendakan akan melakoni dua laga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Arab Saudi dan Australia pada awal September mendatang. Skuad Garuda akan bertindak sebagai tamu terlebih dahulu ke markas Arab Saudi pada 6 September yang dilanjutkan bakal menjamu Australia pada 10 September di Stadion Gelora Bumkarno. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira karena FIFA telah menyetujui kini. Keper Martin Paes bermain untuk merah putih. Ini berarti keeper yang kini memperkuat Dallas FC ini bisa membela Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga yang dimulai September mendatang. Indonesia bernapas lega, keeper andalan Martin Paes bisa bergabung dengan Tims Indonesia. FIFA menyetujui proses perpindahan kewarnegaraan Martin Paes dari Belanda ke Indonesia. Hebatnya, Federasi Sepak Bola Belanda ikut membantu proses Martin Paes di Sidang Pengadilan Arbitra Secas FIFA. Setelah mendengarkan keterangan dari PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda, FIFA setuju keeper FC Dallas gabung Indonesia. Sidang Martin Paes berlangsung di Pengadilan Arbitra Secas FIFA Paris. Dari keterangan sidang Martin Paes, FIFA tinggal memproses administrasi Martin Paes. Pengumuman resmi dan administrasi Martin Paes dijawalkan FIFA paling lambat pada 18 Agustus 2024. Dengan demikian, penjaga gawang berusia 26 tahun itu bisa ikut berjuang membela Indonesia yang tengah berupaya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Pada putaran ketiga ini Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Paes sendiri telah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada akhir April 2024. Namun, aksinya membela timnas Indonesia tertunda lantaran dia pernah membela Belanda. Setelah sidang Chord of Arbitration for Sport, CAS, yang digelar 15 Agustus 2024, dia diperbolehkan membela timnas Indonesia. Di antara negara peserta grup C hanya Indonesia dan Bahrain yang belum pernah tampil di Piala Dunia. Perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga akan dimulai pada 5 September 2024 dengan bertandang ke Arab Saudi. Indonesia akan memulai aksinya sebagai tuan rumah saat menjamu Australia pada 10 September 2024 mendatang. Pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar 10 Juni 2025 mendatang. Saat itu Indonesia akan bertandang ke Jepang. Juara dan runner-up grup langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penghuni posisi ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk memperbutkan tiket yang tersisa. Terima kasih telah menonton!